secara umum sih ya kalau mungkin boleh saya sampaikan pertama ya di rumah anda buat sekalian jangan pernah tidak ada madu sama kurma madu sama kurma jangan pernah hilang atau mungkin jangan pernah gak ada, minum terus setiap hari berapa banyak? ya secukupnya lah ya sendok, dua sendok, tiga sendok makan setiap hari, kemudian kurma ya mungkin ngikutin sunnah nabi salam salam makan kurma tujuh butir di pagi hari udah cukup, kurma ajwa kalau ada, kemudian kita butuh lemak-lemak yang lain ya salah satu lemak yang terbaik itu ada pada minyak zaitun jadi anda bisa minum minyak zaitun mungkin satu sendok dua sendok makan sehari sebagai salah satu lemak yang menguatkan jantung dan pembuluh darah dan yang terakhir ya ada habatus soda mungkin itu sebenarnya simple banget ya kalau mau dibikin agak-agak sedikit apa tuh namanya apa tuh namanya ya agak sedikit komplek gitu kan ya bisa bapak ibu atau mungkin ibu yang bertanya ini membuat dalam bentuk makanan misalkan anda bikin jus ya bukan jus apa namanya salat ya salat sayur dan buah nanti disitu dikasih madu disitu dikasih zaitun dikasih jeruk nipis ya masya Allah kan tambahkan lagi dengan mungkin kacang-kacangan seperti almond itu juga sangat menyehatkan badan masya Allah simple lah kayak begitu dan itu kalau udah itu dikerjakan tiap hari maka sebenarnya secara tidak langsung ya tubuh kita tuh sedang di apa namanya di riset ulang sebenarnya kalau bahasa saya gitu insya Allah tambah lagi dengan puasa ya saya katakan karena emang puasa adalah anti-aging paling baik ya karena emang di usia-usia seperti itu ya kecepatan ya kecepatan metabolisme tubuh kan sudah mulai menurun gitu kan maka proses aging terus dihambat dengan mengurangi makanan-makanan yang melemahkan badan kita demikian Allahu Alam Sob